Shalom, saya kasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran kita yang ke-13, komunitas para pelayan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerjaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan bayi kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga pelajaran sekolah sahabat ini boleh kami hidupkan dalam setiap kehidupan kami, yang kami ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Serahkan kasih Tuhan, kalau kita melihat judul sekolah sahabat kita, kita akan melihat satu kata yaitu komunitas para pelayan. Saya ingin kita fokus dulu di satu kata komunitas. Saya coba buka kamus besar Bahasa Indonesia secara online. Komunitas itu berarti sebagai berikut, coba Anda lihat di slide. Komunitas adalah kelompok organisme, orang dan sebagainya dalam kurung, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu atau masyarakat atau paguyuban. Artinya di dalam menanggapi pelajaran sekolah sahabat kita, komunitas para pelayan. Artinya kita adalah kelompok organisme, paguyuban ataupun masyarakat, kelompok orang yang adalah para pelayan, para hamba. Kita ini adalah para-para hamba dan membentuk satu komunitas. Di mana komunitasnya? Tidak lain, tidak bukan, itu adalah di gereja. Umat-umat Tuhan yang menyebut dirinya sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita ini juga dipanggil untuk melayani. Kita ini disebut sebagai komunitas para pelayan. Dan bagaimana para pelayan itu harus bersikap di dalam gereja yang pada pelajaran sekolah sahabat kita ini digambarkan sebagai satu tubuh. Kita akan lihat perlahan demi perlahan. Mari kita lihat pertama ayat hafalan kita. Kita akan lihat dua kali ayat ini di awal dan nanti di akhir pelajaran sekolah sahabat kita. Ibrani 10 ayat 23 sampai 24 dituliskan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Walaupun kita adalah komunitas para pelayan, kita adalah kelompok para hamba, kita punya pengharapan. Pengharapan dari siapa? Dari Tuhan yang menjanjikannya dengan setia. Masih lihat di slide. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita mendorong. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Inilah saudara-saudara panggilan bagi kita umat-umat Tuhan yang menyebut diri kita hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Allah yang setia. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita bukan hanya melayani umat-umat Tuhan yang di dalam gereja. Tapi Alkitab mengatakan. Kita dipanggil untuk saling mengingatkan. Saling memperhatikan. Saling mendorong. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan pekerjaan pelayanan. Dalam hal melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita digambarkan dalam 1 Korintus 12 ayat 12-20 sebagai satu tubuh. Apa artinya satu tubuh? Saya tidak akan baca ayatnya ini karena cukup panjang saudara-saudara. Tapi saudara-saudara sudah tahu. Satu tubuh. Dimana kepalanya adalah Kristus. Saling membutuhkan. Saling berkoordinasi. Tidak ada tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat tiba-tiba jarinya bergerak-gerak sendiri. Atau telinganya atau matanya berkedip-kedip sendiri. Tidak. Kalau kita sehat. Kalau kita baik. Maka tubuh ini terkoordinasi dengan sempurna. Terkoordinasi dengan baik. Dan yang mengkoordinasi itu adalah Tuhan sebagai kepala. Daripada tubuh itu yang memberikan kepada kita pengharapan dengan setia. Sehingga kita yang ada dalam satu tubuh itu saling memperhatikan untuk saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Inilah komunitas para pelayan itu sendiri saudara-saudara. Pelajaran kali ini saudara-saudara saya tidak akan berlama-lama karena cukup aplikatif. Semua orang juga tahu ibaratnya kalau aplikatif. Kita mengerti bahwa kita harus melayani. Tapi ini menjadi tantangan saudara-saudara. Bisa enggak kita melayani orang lain? Dan yang paling penting, salah satu elemen terpenting dalam pelayanan adalah penyangkalan diri. Yang ditunjukkan oleh Musa. Pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan kisah mengenai Musa. Musa naik ke Gunung Sinai. Lalu sementara dia naik di Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah. Umat-umat Tuhan, bangsa Israel meminta kepada Harun untuk buatkan apa? Patung penyembahan Allah yang menuntun. Lalu dibuatkanlah patung anak lembu emas. Dan ketika Musa lihat, Musa turun. Ya, betapa sedih hati Musa. Dan kita tahu ceritanya saya singkatkan. Tuhan akan menghapuskan bangsa Israel ini. Tetapi apa? Kata Musa. Kita lihat dalam slide keluaran 32, ayat 32. Ini jawab Musa. Tetapi sekarang, kiranya Tuhan, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, ini kata Musa. Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kitab kehidupan itu ya, saudara-saudara. Hapuskan itu. Lebih baik saya tidak usah selamat daripada bangsa ini tidak diselamatkan. Daripada engkau tidak mengampuni bangsa ini. Luar biasa, saudara-saudara. Sikap seorang pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Sikap seorang pemimpin yang memiliki servant leadership. Seorang pemimpin hamba. Menyangkal dirinya. Lebih baik anak buah yang dapat daripada saya dapat duluan. Biarlah anak buah, biarlah masyarakat, biarlah anggota jemaat duluan. Baru saya. Biarlah mereka duluan. Kalau perlu saya tidak dapat, tidak apa-apa. Luar biasa ya, Musa, saudara-saudara. Ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita yang mengaku hamba-hamba Allah. Yang menyebut hamba-hamba Tuhan. Para pendeta. Saya berbicara dalam konteks gereja masyarakat penari ke-7. Ketua-ketua jemaat. Para diakon-diakonis. Para orang-orang yang memiliki sumbangsi yang besar dalam gereja kita. Sudahkah kita menyangkal diri untuk melayani. Atau sebaliknya, kita melayani untuk dihormati. Jangan sampai tujuan kita dalam memimpin jemaat. Melayani jemaat. Sebagai pendetakah, sebagai pemimpinkah, sebagai ketua jemaat dan lain sebagainya. Tujuan kita melayani, tujuan kita merendahkan hati adalah supaya orang membangga-banggakan kita. Supaya orang memuji dan menyanjung kita. Dan ketika pujian dan sanjungan itu tidak ada, maka kita kecewa dalam pelayanan. Surakong keselam Tuhan. Mari melihat kepada Musa. Tanpa memikirkan dirinya. Dia katakan, Tuhan lebih baik saya tidak usah selamat. Daripada mereka yang saya sementara tuntun ini. Mereka yang sementara saya layani ini. Tidak selamat. Binasa. Itulah sebabnya saudara-saudara 1 Petrus 2 ayat 12 menyebutkan. Mari kita lihat di slide. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Pada hari ia melawat mereka. Pada hari ketika ia datang. Surakong keselam Tuhan. Ayat ini menjawab pertanyaan yang ada dalam sekolah sahabat kita. Pertanyaannya adalah. Seringkali kita di jemaat menghadapi satu dilema atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipertanyakan. Pendeta mana yang lebih duluan? Pengajaran atau kasih? Pelayanan atau firman Tuhan? Mana yang harus jalan lebih dulu? Pengajaran atau kasih dulu? Saya punya oma. Nenek saya sudah tidak ada. Sudah beristirahat. Dia selalu mengatakan. Sebelum dia menjadi anggota gereja masjid hari ketujuh. Lama dia bergumur untuk menjadi masuk ke dalam gereja kami. Dia katakan yang penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Firman Tuhan lalu agama itu sama saja. Ini menurut beliau ya. Sama saja. Yang penting kita berbuat baik. Yang penting kita melayani. Sekarang pertanyaannya. Mana yang lebih penting? Pengajaran atau berbuat baik? Maka 1 Petrus 2 ayat 12 menyatakan bahwa dua-duanya tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena pengajaran yang baik. Firman Tuhan yang baik. Akan terbukti itu sudah diterima atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya 1 Petrus 2 ayat 12 kita lihat di slide kembali. Menuliskan. Milikilah cara hidup yang baik. Karena kalau pengajaran kita baik, cara hidupnya harus baik. Tapi kalau pengajarannya itu baik, tapi hidup kita tidak baik, maka orang akan melihat bahwa pengajaran kita tidak baik. Cara hidup yang baik itu haruslah ditunjukkan. Pengajaran yang baik itu harus kita terima dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya orang-orang itu dapat melihat dan melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ini mirip-mirip ayat yang di mana ya? Di kitab Matius bukan? Biarlah perbuatan baikmu dilihat orang. Supaya apa? Orang memuji perbuatanmu. Tidak ya? Supaya orang melihat engkau dan memuliakan. Bapamu yang di surga. Lakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita jangan ditutup-tutup. Jangan disembunyi-sembunyikan. Biarlah orang melihat perbuatan baik itu. Tapi yang mendapat pujian, tetapi yang dimuliakan adalah Allah. Kenapa? Karena tujuannya adalah pengajaran itu. Firman Tuhan itu. Doktrin gereja itu. Kita hidupkan dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya di khutbah, tidak hanya di Youtube seperti saya sekarang. Tapi kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sangat penting. Dalam rumah tangga kita. Dalam masyarakat. Sehingga orang akan bilang, Wah memang pengajarannya sesuai dengan tingkah lakunya. Seringkali banyak cemohan-cemohan terjadi. Karena tingkah laku kita tidak sesuai dengan doktrin. Tidak sesuai dengan pengajaran. Tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kita khutbahkan setiap sahabatnya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Yang terakhir. Saya tidak lama-lama dalam rangkuman sekolah sahabat kali ini. Karena sekolah sahabat ini cukup aplikatif. Saya hanya mengingatkan saja. Saya kembali membacakan ayat hafal kita. Tapi kali ini saya tambah sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Kita lihat slide. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan itu berdasarkan atas apa? Firman Tuhan. Pengajaran. Doktrin gereja. Alkitab. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan yang baik. Dan. Tidak ada kata dan saya tambahkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Untuk apa tujuan pertemuan ibadah saudara-saudara? Pengajaran diberikan di situ. Firman Tuhan diulang-ulangi di situ. Ya. Jangan kita jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita hanya mengatakan. Lebih baik berbuat baik saja. Yang penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik firman Tuhan nanti. Tidak saudara-saudara. Firman Tuhan itu sangat kita perlukan. Pengajaran itu kita perlukan. Supaya itulah yang kita aplikasikan. Dalam kehidupan kita. Dan orang melihat perbuatan baik kita. Sehingga kita boleh memantulkan. Dan kita boleh mengatakan kepada dunia ini. Kepada masyarakat di mana kita berada. Saya tahu kebenaran ini. Karena firman Tuhan. Pengajaran itu hidup dalam kehidupan kita. Masih ingat pelajaran sepasahat yang lalu? Orang yang membawa firman. Jauh di pegunungan. Kedatangannya sudah dinanti-nantikan. Cara berjalannya indah. Firmannya indah. Kedatangannya ditunggu-tunggu. Dinanti-nantikan. Biarlah ini menjadi pengharapan kita umat-umat Tuhan. Surahku yang kasihlah Tuhan. Sudahkah kita menjadi dalam gereja. Sebagai komunitas para pelayan. Komunitas para pelayan. Kerap kali. Sering kali. Mainnya adalah menyangkal diri. Seperti Musa, saudara-saudara. Tuhan ampuni mereka. Biarlah saya yang tidak selamat Tuhan. Tapi dia, mereka. Jangan Tuhan. Ampuni mereka. Penyangkalan diri, saudara-saudara. Penyangkalan diri. Bahkan Alkitab mengatakan. Yang sudah kita baca. Mari kita saling mengingatkan. Saling menguatkan. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Untuk melakukan pekerjaan kasih. Sehingga apa? Sehingga orang dapat melihat tingkat laku kita. Melihat perbuatan baik kita. Dan memuliakan. Tuhan. Yang memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Yang ada di dalam Alkitab. Surahku yang kasih Tuhan. Bila perangkuman sebuah sahabat ini memberkati Anda. Mengingatkan kita. Yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah. Biarlah pekerjaan-pekerjaan kita. Pelayanan-pelayanan yang kita berikan di dalam gereja. Adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Bukan untuk kehormatan kita. Bukan supaya kita disanjung-sanjung. Tapi biarlah itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudara. Kita tunuh kepala dari satu. Tuhan ala kami yang di surga. Terima kasih. Untuk rakyat-rakyat. Pelayanan sekolah sahabat. Berkati kami ya Tuhan. Supaya kami mampu untuk menghidupkannya. Menyangka diri kami. Karena seringkali ya Tuhan. Kami ingin dinomor satu kan. Bahkan ketika kami merendahkan diri. Ketika kami menyelayani. Seringkali kami ingin disanjung. Kami ingin dinomor satu kan. Tapi hari ini Tuhan kami belajar. Biarlah kami mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Dan kami boleh benar-benar menjadi seorang hamba yang melayani. Yang setia. Yang mendahulukan Tuhan. Dan mendahulukan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kamu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Surah kami keselam Tuhan. Bila Anda terberkati dengan rangkuman video sekolah sahabat ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan juga bagikan video rangkuman sekolah sahabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.